Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB telah rampung berikan pelatihan keterampilan berwirausaha pada sejumlah ibu rumah tangga di 12 Kecamatan di Tabalong. Untuk mengetahui sejauh mana pelatihan keterampilan berwirausaha ini terhadap minat kaum perempuan dalam berwirausaha, tim evaluasi DP3-P2KB akan meninjau dan mengevaluasi kembali tujuan dari pelatihan yang selama ini diberikan. Nah nanti mudah-mudahan kami sangat berharap bahwa semua ibu-ibu dari 30 orang, 15 orang dari Tugan, 15 orang dari Benualawat ini bisa melakukan usaha dengan bahan keterampilan yang dilatih selama kegiatan ini berlangsung. Nah setelah mungkin 2 bulan, 3 bulan nanti akan kita menitur ke lapangan. Usahanya bagaimana jalankah atau tidak. Hormon menambahkan, evaluasi dan tinjauan dilakukan untuk mengetahui dampak pelatihan pada perekonomian keluarga. Pelatihan terakhir dilaksanakan di Kecamatan Banualawas dan Pugaan yang diikuti puluhan ibu rumah tangga pada 16 Agustus lalu. Mereka diberikan keterampilan berupa pelatihan pembuatan makanan siap saji berbahan dasar ikan. Seperti pelatihan pembuatan nugget, sosis, siomai, dan pentol dari ikan patin. Seperti yang diungkapkan salah seorang peserta pelatihan, Herliani, dirinya tertarik mengembangkan keterampilan untuk dijadikan usaha. Dengan begitu, Herliani bisa mengembangkan ilmu sekaligus menambah penghasilan keluarga. Melihat cara pembuatan dari yang dilajarkan, diajarkan tadi, kami akan mengembangkan, siapa tahu jadi usaha untuk menghasilkan peningkatan pendapatan bagi kami sebagai seorang ibu rumah tangga. Selain keterampilan membuat bahan pangan, Kam Hawa ini juga diajarkan mengenai manajemen usaha. Pembekalan seperti ini diberikan agar mereka benar-benar siap dalam membuka usaha gelak.